Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, Admin akan melanjutkan cerita manhua yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later Dan ini adalah video part yang pertama pada season yang kedua. Atau langsung saja kita sambung, ini adalah video part yang ke-18. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhua ini, Silahkan kalian tonton pada video Admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah Admin taruh di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada season ini. Pada awal mula cerita kali ini, kita diperlihatkan situasi setelah Kang Wu dan Seolah diserang oleh pasukan dari kultus daemon. Kang Wu berpikir kalau kultus daemon hanya bersembunyi dan tidak mau menampakkan diri mereka. Kalau begitu, aku akan memaksa mereka untuk keluar secara paksa, ucap Kang Wu. Seolah menghampiri Kang Wu dan bertanya tentang keadaannya. Seolah khawatir karena barusan terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Tidak lama kemudian, Kang Wu kemudian menerima telpon dari seseorang. Kang Wu mendapat telpon dari Kim Sihon yang menyampaikan sesuatu. Mereka membicarakan tentang mengumpulkan demonic energy. Kang Wu dan Sihon kemudian menyepakati waktu pertemuan ataupun pekerjaan di depan gate sekitar jam 6 pagi. Seolah merasakan perasaan yang tidak enak karena Kang Wu akan sering meninggalkannya nanti. Kang Wu bertanya, sekarang kau melihatnya sendirikan Seolah? Tanya Kang Wu. Kultus daemon mungkin sedang merencanakan sesuatu. Maka dari itu, aku harus sedikit menjauh darimu di luar rumah. Ucap Kang Wu yang tidak ingin Seolah menjadi korban dari kultus daemon. Seolah berterima kasih kepada Kang Wu yang telah memberikan perhatian luar biasa kepadanya. Seolah ingin menjadi orang yang bisa membalas kebaikan Kang Wu yang telah melindunginya selama ini. Tentu saja Seolah harus menjadi lebih kuat lagi agar bisa berguna bagi Kang Wu. Tunggu saja, aku akan mewujudkannya. Ucap Seolah dengan penuh senyuman manis. Wajah Kang Wu nampak merah. Sungguh Seolah adalah malaikat bagi Kang Wu. Kang Wu mengejak Seolah untuk segera pulang ke rumahnya. Walaupun ia salah jalan menuju tempat parkir mobil mereka karena salah tingkah. Sepuluh hari kemudian, memperlihatkan tempat di depan gate. Kang Wu dan Seolah berhasil menyelesaikan misi mereka di dalam dungeon. Kang Wu sangat berterima kasih atas bantuan dari Kim Seolah yang telah membantunya mendapatkan state daemon. Kang Wu menawarkan tumpangan kepada Seolah untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi, Sihon tidak mengiakannya karena Sihon ingin menjenguk ibunya hari ini. Setibanya di rumah, Kang Wu disambut Echitna yang terlihat sangat senang melihat kedatangan Kang Wu. Hari ini, Kang Wu membawakan es krim untuk Echitna. Kang Wu sudah mengumpulkan banyak demonik energi, tapi kultus daemon belum menunjukkan pergerakan mereka. Karena jika kultus daemon mulai bergerak, maka Hewiyun ataupun Yanjo akan segera menghubungi Kang Wu. Namun hingga saat ini, tidak ada pergerakan semenjak serangan terakhir mereka kemarin. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanya Kang Wu di dalam hatinya. Tidak lama berselang, ada telepon dari Hewiyun yang masuk ke handphonenya Kang Wu. Hari ini akhirnya Hewiyun melaporkan ada aktivitas mencurigakan di dungeon tingkat es di kota Pohang. Tentu saja itu adalah ulah dari kultus daemon. Menurut informasi yang didapat hingga saat ini, sepertinya mereka sedang mempersiapkan summoning atau pemanggilan di dalam dungeon. Yanjo dan Red Rose sudah dalam perjalanan menyelidiki hal itu. Hewiyun pun akan berencana segera bergerak dengan helikopter pemerintah. Hewiyun akan memberikan alamat kepada Kang Wu agar mereka bisa pergi naik helikopter saja biar cepat sampai. Namun Kang Wu secara mengejutkan akan pergi sendiri saja. Hewiyun mengatakan kalau ini dalam keadaan darurat. Dan mereka harus cepat tiba di kota Pohang. Rupanya Kang Wu mempunyai helikopter pribadi. Dia akan menggunakan Icitna dengan wujud naganya untuk terbang dengan cepat ke kota Pohang. Ya, kenapa juga aku harus menumpang dengan orang lain? Ucap Kang Wu. Singkat cerita, Kang Wu dan Icitna mencari tempat di mana tak ada satu orang pun yang melihat mereka. Kang Wu meminta Icitna untuk berubah bentuk ke wujud naga dan terbang bersama ke Pohang. Dalam sekejap Icitna pun berubah menjadi naga. Kang Wu berjanji akan memberikan es krim lagi kepada Icitna setelah mereka menyelesaikan misi ini. Jika mereka pergi seperti itu, tentu saja orang-orang akan terkejut dan heboh melihat mereka. Sehingga Kang Wu menggunakan skill yang disebut dengan Authority of Protection. Skill yang dapat membuat mereka menjadi tidak terlihat oleh orang lain. Dengan ini, mereka bisa terbang tanpa khawatir dilihat oleh manusia. Kang Wu memikirkan tentang kultus daemon. Ia khawatir jika perkiraan kekuatan kultus daemon tidaklah akurat. Seberapa jauhkah sudah pengaruh mereka? Dan guil manakah yang bekerja sama dengan mereka saat ini? Tanya Kang Wu di dalam hatinya. Singkat cerita, Kang Wu pun sudah tiba di kota Pohang dan akan segera mendarat di sana. Icitna dan Kang Wu akhirnya mendarat dan menunggu di tempat yang sudah dijanjikan dengan Hui Yun. Kang Wu kemudian meminta Icitna untuk berubah bentuk kewujud manusia. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat Icitna mengibas ekornya, tiba-tiba ada seseorang yang terkena ekor dari Icitna. Kang Wu langsung terkejut dan barulah menyadari ada seseorang di sana. Bahkan Kang Wu disini tidak menyadari adanya orang lain. Kemungkinan seseorang tersebut menyembunyikan dirinya dengan skill yang mirip dengan Kang Wu. Pria itu kemudian meminta agar Kang Wu tidak menyerangnya. Ia menonaktifkan skill persembunyiannya. Pria itu melihat kepada Icitna dalam wujud naga. Dan ada demonik energi di kantong bajunya. Kang Wu dan pria itu kemudian saling bertatapan. Dan Kang Wu rupanya mengenali pria tersebut. Lelaki itu adalah orang yang bersama Kang Hyun dulu saat mereka bertemu di dalam dungeon. Dia adalah guild master dari On Nori yang bernama Cha Min Hyuk. Min Hyuk mengakui kalau dirinya mengikuti bayangan yang aneh. Ternyata itu adalah bayangan darimu Kang Wu. Kau orang yang direkrut oleh Hyun Jo, ucap Min Hyuk. Ekspresi Kang Wu berubah seketika. Ia merintahkan kepada Min Hyuk untuk diam. Siapa yang memberikan izin kepadamu untuk berbicara? Tanya Kang Wu dengan wajah mengerikan. Pria itu hanya berusaha menjelaskan situasi saat ini. Dia mengakui kalau ia memang terlihat mencurigakan sekarang ini. Karena telah mengikuti Kang Wu secara diam-diam. Akan tetapi, Kang Wu sama sekali tidak memperdulikan penjelasannya. Oi, aku sudah bilang. Jangan bicara. Apa kau tidak mendengarnya? Tanya Kang Wu lagi. Nampaknya pertarungan sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Lihatlah Kang Wu yang sudah mengeluarkan aura kegelapan. Hanya karena seseorang memiliki demonic energy. Bukan berarti mereka semua adalah pengikut dari kultus demon. Tapi Kang Wu hanya merasa kesal saja melihat seseorang Gwil Master berkeliaran di sana. Mungkin Kang Wu harus sedikit menekannya dan melihat apa sebenarnya tujuan dari orang itu. Min Hyuk berkata, Jadi kau tidak berencana untuk mendengarkanku ya? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain mengalahkanmu di sini. Ucap Gwil Master On Nori itu. Keduanya nampak sudah bersiap-siap untuk bertarung di tempat itu. Pertarungan pun segera dimulai. Bentrokan serangan terjadi di antara keduanya. Min Hyuk langsung merasakan kekuatan besar dari serangan Kang Wu. Dia kemudian melompat kembali ke belakang dan menjaga jarak dengan Kang Wu. Hanya dari satu serangan saja, Min Hyuk langsung ketakutan. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah sebenarnya Kang Wu ini? Kang Wu merasa bingung melihat ekspresi dari Min Hyuk yang sudah tak ada niat untuk melanjutkan pertarungan mereka. Jika Gwil On Nori bekerja sama dengan kultus demon, maka Min Hyuk sudah pasti tidak mencurigai Kang Wu sebagai bagian dari kultus demon. Kang Wu akan mengetesnya. Ia berkata kalau Yeon Jo dan Gwil pemerintah akan tiba sebentar lagi di tempat itu. Kang Wu meminta agar pria itu segera memberitahu apa tujuannya yang sebenarnya dan apa yang sedang dilakukan olehnya di kota Pohang. Min Hyuk merasa kalau ia telah dicurigai. Lalu ia nampak kesal karena menurutnya yang patut dicurigai saat ini adalah Kang Wu. Karena perkembangan kekuatan Kang Wu terlalu cepat untuk waktu sesingkat itu. Min Hyuk kemudian bergerak dengan cepat menyerang Kang Wu dengan boar fokus pada satu daggernya. Kang Wu hanya diam saja dan tersenyum melihat pergerakan dari pria tersebut. Kang Wu menghindarinya dengan sangat mudah dan berkata. Hei, aku hanya bertanya karena penasaran. Apakah Gwil Onori yang berperan sebagai Roge atau pembantu Gwil Party punya kekuatan untuk bertarung di tempat seperti ini? Tanya Kang Wu. Roge adalah sebutan bagi posisi hunter dalam party yang menjadi tukang medis dan angkat barang para hunter. Kita kemudian tidak diperlihatkan lanjutan pertarungan dari mereka berdua. Yang ada mereka berdua akhirnya beristirahat sambil minum dan juga berbicara di sana. Kang Wu mengakui kalau dirinya adalah orang yang tidak sabar. Daripada Min Hyul kena bantai karena salah paham, mending kau menjelaskan dengan cepat, ucap Kang Wu. Kang Wu bertanya kenapa Min Hyul berada di kota Pohang. Akhirnya Min Hyul mengaku kalau Gwilnya melacak pergerakan dari Kultus Daemon secara pribadi atau secara diam-diam. Alasannya adalah karena Gwil Onori yang selalu saja direndahkan saat bergabung di dalam party di dalam dungeon. Mereka seringkali dicaptak berguna dan hanya dianggap pembantu saja. Karena itulah mereka bergerak dengan cepat mencari keadilan dan mereka sudah tahu tentang Kultus Daemon sejak lama. Jadi kami memutuskan untuk melacak Kultus Daemon secara terpisah dari pemerintah dan juga dari Gwil Retrus. Untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya orang yang harus bawa-bawa barang dan membalut perban saja. Itulah alasanku bagaimana aku mengikutimu ke sini karena pergerakanmu yang mencurigakan, ucapnya kepada Kang Wu. Kang Wu pun akhirnya percaya dengan semua yang dikatakan Min Hyul kepadanya. Perkataan Gwil Master Onori masuk akal juga. Kang Wu memuji tindakan Gwil Onori yang seperti Robin Hood, pahlawan di dalam bayangan. Kang Wu mendoakan agar mereka memperoleh hasil yang terbaik untuk membuktikan kekuatan mereka. Min Hyul kemudian memanggil Kang Wu. Dia berkata bahwa Kang Wu sebanding atau bahkan lebih kuat daripada 5 Gwil Master terbesar di Korea ini. Mengapa orang sepertimu dengan kekuatan seperti itu membantu Gwil Pemerintah dan Gwil Retrus dalam memburu Kultus Daemon? Kau pasti mempunyai alasan sendiri, tanya Min Hyul. Dengan percaya diri, Kang Wu menyebutkan alasannya adalah demi Kim Ji. Namun ia mengoreksinya dan memberikan alasan untuk melindungi keamanan dunia ini. Kang Wu terlihat seperti V lain, namun sebenarnya ia adalah orang yang baik. Kang Wu memperoleh kesimpulan, walaupun bagaimanapun juga, Gwil Onori tidak bersakongkol dengan Kultus Daemon. Sampai di sini, maka di antara Gwil Master yang tersisa, orang yang paling mencurigakan adalah Gwil Master Hanul yang bernama Kang Hyun. Sins kemudian berpindah memperlihatkan tempat ritual Kultus Daemon. Kardinal saat ini sedang melakukan sesuatu di sana dan melihat kepada sebuah benda berwarna merah. Kultus Daemon saat ini telah mempersiapkan ritual pemanggilan iblis ke dalam dungeon. Ritual ini adalah langkah pertama untuk rencana besar mereka. Oleh karena itulah, mereka tidak boleh gagal dalam pemanggilan ini. Pastikan keberhasilannya dengan segala cara. Kalau perlu, perbanyak saja tumbal, ucap kardinal. Kardinal Yotaisi kemudian melepas penutup kepala dan juga topengnya. Lihatlah wajah dari kardinal yang satu ini. Dia memerintahkan kepada bawahannya untuk menyebarkan semua darah tumbal di tempat itu. Ritual yang sangat penting ini tentu saja tidak boleh mereka mengalami kegagalan. Namun ia merasa kalau darah tumbalnya masihlah kurang. Beliau kemudian memanggil salah satu bawahannya. Secara mengejutkan, kardinal menyerang dan membunuh bawahannya itu. Bawahannya yang lain kemudian terkejut dan bertanya kenapa tuan mereka melakukan hal tersebut. Kardinal, apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Tanya mereka. Kardinal Botak tersebut ingin mencari tumbal lebih banyak. Karena saat ini sudah tak ada lagi persediaannya. Maka ia akan menumbalkan para bawahannya demi menumpahkan darah yang cukup untuk ritual ini. Dalam sekejap saja, kardinal berhasil memusnahkan mereka semua dan menumpahkan darah mereka ke dalam lingkaran ritual tersebut. Kemuliaan bagi Kultus Demon ucapnya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya? Bagaimanakah cara kangu dan kawan-kawan untuk menangani Kultus Demon ini? Menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Apakah ada yang perlu dikomentari untuk cerita pada season 2 ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka. Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan. Terima kasih banyak.